bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel guru cerdas pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di pelajaran lima ya aku cinta nabi dan rasul ada pun sub materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagian keduanya ya yaitu kisah teladan nabi musa alaihi salam mengingatkan saja bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu pencet tombol like kemudian share channel guru cerdas agar channel ini tetap ada dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua ayo kita lanjutkan ke pembelajaran nabi musa itu dilahirkan pada masa di jaman raja pir'aun di mesir ya pada masa itu pir'aun itu memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir itu harus dibunuh karena ada pengaruh dari mimpinya menurut ahli nujum ahli nujum itu peramal ya mimpi raja pir'aun ini menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya nah karena raja pir'aun ini terkenal karena kesombongan dan mengaku dirinya sebagai Tuhan maka dia memerintahkan setiap bayi itu laki-laki itu harus dibunuh tetapi Allah SWT ini melindungi nabi musa kecil ya yang baru dilahirkan dengan menurunkan suatu ilham kepada ibu nabi musa agar anaknya itu dimasukkan masih bayi ya ke dalam sebuah peti kemudian dihanyutkan ke sungai Nil nah bayi musa ternyata diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Asia nah yang uniknya Asia ini ternyata adalah istri dari pir'aun itu sendiri nah melihat anak yang dibawa oleh Asia itu pir'aun marah akan tetapi karena bujuk rayu dari Asia pir'aun ini lulu hatinya ia tidak jadi membunuh nabi musa yang masih bayi suatu ketika nabi musa kecil ini menangis karena kehausan Asia kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu maka bertadatanganlah ya maka berdatanganlah banyak wanita-wanita yang ingin menyusui bayi musa tersebut namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu bayi nabi musa ini tidak mau ia tetap menangis sampai akhirnya datanglah seorang wanita nah dia wanita ini bernama yukabat wanita ini kemudian menggendong dan menyusuinya maka seketika itu juga nabi musa kecil itu terdiam dan berhenti menangis sampai tertidurnya nah orang-orang tidak mengetahui bahwa ternyata yukabat ini adalah sebetulnya ibu dari nabi musa itu sendiri selanjutnya asiyah meminta agar yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh musa kecil maka yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana piramun ketika nabi musa sudah dewasa nabi musa ini diberikan oleh Allah itu suatu mukjizat yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular tangan nabi musa itu juga dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan nah kedua mukjizat inilah yang dijadikan nabi musa untuk melawan piramun bersama tukang sihir dan para pengawalnya suatu ketika nabi musa ini menemui piramun kedatangan nabi musa di mesir ini membuat piramun marah dan menuduh nabi musa sebagai tukang sihir yang hendak mengusir piramun dari negeri itu kemudian nabi musa mengingatkan piramun janganlah kamu membuat dusta nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi piramun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang akhirnya nabi musa pun meladeni piramun tersebut dan berkata kalau begitu kumpulkanlah semua tukang sihirmu datanglah beramai-ramai kita berjumpa di suatu tempat maka di hari perjumpaan itu tukang sihir piramun berkata ya musa lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu atau kami yang akan memulai lebih dahulu maka nabi musa pun berkata silahkan kamu terlebih dahulu kemudian tukang sihir tukang sihir piramun itu melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi nabi musa maka di saat demikian kemudian Allah berfirman artinya dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya maka nabi musa pun mengikuti perintah Allah kemudian ia melemparkan tongkatnya seketika itu jadilah tongkat itu ular yang sangat besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir piramun kejadian ini membuat sebagian tukang sihir piramun itu merasa takjub dan mengaku kalah kemudian mereka bersujud kepada Allah nah melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada nabi musa demikian juga istrinya Siti Asia maka piramun bertambah marah dan ganas bersama bala tentaranya dia kemudian menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati melihat yang demikian nabi musa dan orang-orang yang beriman kemudian mundur dan mereka melarikan diri dari kota Mesir piramun dan para tentaranya itu terus mengejar nabi musa dan pengikutnya sampai ke dekat di pantai laut merah nah nabi musa dan pengikutnya menjadi kebingungan pada saat itulah turun wahyu dari Allah yang memerintahkan agar nabi musa memukulkan tongkatnya ke permukaan laut merah maka tiba-tiba saja laut merah itu membelah menjadi dua bagian dan terbentanglah jalan yang panjang di hadapan mereka nabi musa pun beserta pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang nah di kejauhan terlihat piramun dan bala tentaranya mereka terus mengejar nabi musa akhirnya sampailah nabi musa itu diseberang dengan selamat sementara piramun dan tentaranya itu masih berada di pertengahan jalan maka di saat itulah Allah kemudian mengembalikan laut merah seperti biasa piramun dan tentaranya pun kemudian ditelan oleh air laut maka demikianlah itu pembalasan dari Allah terhadap orang-orang yang durhaka nah itulah kisah nabi musa ya tentang perjuangan nabi musa dalam memperkenalkan agamanya di kalangan Bani Israel Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai nah ingat ya kita ini harus menjadi seorang yang pemberani dan mampu berkata yang benar walaupun itu terasa pahit Assalamualaikum Assalamualaikum